Intro Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, pemirsa Gamalama TV Senang sekali, saya Ahmad Pikal kembali mencumpai Dalam program Talk Show kita di pagi hari ini Tentunya adalah di Selamat Pagi, Maluku Utara Di edisi spesial, di lokasi SMA Negeri 8 Kota Tenate ini Kita akan membincangkan sebuah topik yang cukup menarik Yaitu terkait dengan lebih dekat dengan SMA Negeri 8 Kota Tenate Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema di pagi ini Ada narasumber yang sangat spesial Saya didampingi oleh Pak Mustamin Lila Assalamualaikum, selamat pagi Pak Salam selamat pagi Kabar baik ya Alhamdulillah baik Ya di tengah kesibukan saat ini ya Proses penerimaan siswa Dan saat ini sudah memulai lagi dengan Pelajaran yang baru ya Baik, pemirsa Gamalama TV Saya perkenalkan bahwa beliau ini merupakan Kepala SMA Negeri 8 Kota Tenate Langsung saja Pak Mengenal lebih dekat SMA Negeri 8 ya Nah sekarang ini saat ini Kalau boleh tahu Sedang progresnya apa nih Pak ya Untuk SMA 8 saat ini Kalau untuk hari Senin tanggal 15 Juli ini Kita setelah kemarin pelaksanaan PPDB Semana ke-8 mulai memasuki satu kegiatan yang dikanal dengan Masa pengenalan lingkungan sekolah Atau yang disingkat dengan MPLS Untuk tahun pelejaran 2019-2020 Nah dari sekian banyak siswa yang telah diterima Yaitu kuota kita 216 siswa Pada hari ini dilaksanakan kegiatan MPLS Yang dibuka dengan upacara bendera secara bersama Baik siswa baru maupun siswa kelas 11 dan kelas 12 Kemudian dengan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 8 Kota Tenate Ya, baik kalau boleh tahu Dari tahun ke tahun ya Apakah ada peningkatan siswa di sini? Kalau SMA Negeri 8 Sejak 4 tahun yang lalu jumlah siswa kita itu Baru berjumlah 9 rombel Dengan jumlahnya 246 siswa Nah pada tahun 2015 itu posisi siswa kita 246 Kemudian di 2016 Itu siswa kita bertambah lagi menjadi 3 kelas siswa baru Jadi di kelas 10 itu jadi 3 kelas biasa setiap tahun Diterima sekarang sudah di 2017 itu 2016 itu diterima 3 kelas dengan jumlah siswanya 216 itu Jadi bertambah kurang lebih sekitar 100 lebih 100 lebih ya Ya 100 lebih siswa Kemudian pada tahun 2018 juga bertambah lagi 3 kelas Jadi bertambah lagi 100 lebih Sehingga di tahun 2018 kemarin posisi kita siswa sudah berjumlah 2627 siswa Jadi setiap tahun bertambah-bertambah Dari sejak 2015 itu 2015 baru 246 Di posisi sekarang 2018 itu 627 siswa Jadi keluarnya 6 kelas tahun lalu baru-baru urusan yang ujian Ini yang terima juga 6 kelas Jumlahnya sama Sama ya baik Nah benar bahwa sekolah ini awalnya itu dari sebuah yayasan Benar ya? Benar Dia tahun 2004 didirikan oleh almarhum Pak Dr. Andrus Yusuf Abdul Rahman Mantan Rektor Universitas Hairun Beliau menggagas sekolah unggulan namanya Sekolah unggulan dibawa yayasan Unhair Dan pada tahun 2005 itu baru dinegerikan Diserahkan ke pemerintah kota Ternate Dan dijadikan sekolah negeri yang disebut dengan SMA Negeri 8 Kota Ternate Ya baik Kalau untuk fasilitas Pak ya Ini di kabarnya juga ini bangunan yang megah ini Memiliki juga fasilitas-fasilitas yang Seperti apa untuk menunjang pendidikan di sini? Sebetulnya SMA Negeri 8 ini masih minim fasilitas Kalau fasilitas ruang belajar saat ini Itu memang sudah bisa dikatakan mencukupi Tetapi sarana pendunjang lainnya Umpumannya perpustakaan Kemudian laboratorium ada Cuman masih sangat terbatas Fasilitas isinya Sarana-parasarananya Sarana pendunjang Kemudian laboratorium lab komputer Yang sebetulnya kita sudah miliki Tapi itu adalah ruang kelas yang dijadikan Ruang lab, ruang perpustakaan, dan kemudian ruang lab komputer Yang kita butuhkan adalah Ruang yang sebenarnya Ruang lab yang sebenarnya Luang lab IPA yang sebenarnya Perpustakaan yang sebenarnya Yang ada standarnya Sesuai dengan standarnya Jadi itu yang belum Nah harapan kami memang karena lahan kita ini terbatas Maka pemerintah juga belum bisa membangun itu Nah maka dalam proses ke depan ini Saya juga sebagai prasekolah sudah berinisiatif Menghubungi pemerintah provinsi Karena kita sudah di bawah provinsi Kemudian DPR komisi 4 di DPR provinsi Untuk bagaimana ke depan Ada lahan kosong di sebelah kiri Ataupun lahan yang ada di Ex perumahan DPR ini Di alifungsikan ke SMA Negeri 8 Agar supaya bisa dibangun Sarana-parasarana pendunjang lainnya Yang lebih permanen sesuai dengan ketentuan Memang lahan di kiri kanan gedung ini Memang punya sekolah atau punya Lahan yang diberikan oleh pemerintah Waktu di pemerintah kota Ternate Yang ada ini Kemudian dijanjikan adalah Ex kantor DPR Dan itu sudah diserahkan Melalui satu surat DPR kota Ternate waktu itu Itu menyerahkan Dan pemerintah juga akan menyerahkan Bangunan yang ada di sebelah Tapi persoalan Apa nama Pemutihan ini yang menjadi kendala Sehingga kita belum bisa Pemerintah provinsi Belum bisa eksekusi untuk membongkar Kemudian membangun bangunan baru Karena posisinya Masih Perumahan ini masih milik pemerintah kota Ternate Belum diserahkan penuh Ke pemerintah provinsi Sehingga membutuhkan Proses lagi Negosiasi antara pemerintah provinsi Dengan kota untuk bisa mendapatkan Lahan yang Perumahan DPR itu Alternatif yang satu lagi Di sebelah kiri Yang masih kosong Ini masih milik orang lain Dalam hal ini mungkin Cina atau apa Yang Pemilik ini Yang bisa mungkin Pemerintah provinsi Segera Membaskan agar bisa Menyerahkan ke sekolah Untuk membangun sarana yang Karena kita belum punya ruang Kepala sekolah yang permanen Kita belum punya ruang guru yang permanen Kita punya Kalkantor permanen belum ada Itu semua belum ada Termasuk laboratorium IPA Laboratorium komputer Maupun perkecekan Kemudian sarana penunjang yang lain Ya Baik Ya baik Pak Kalau lihat Memang masih banyak kekurangan lah Lalu bagaimana cara Sekolah Untuk mensiasati Agar Di tengah kekurangan Kekurangan yang ada ini Kualitas pendidikan Untuk peserta didik ini Selalu terjaga Kita di SMA Negeri 8 Merupakan Menurut publik Malaputara Bahwa SMA Negeri 8 Merupakan salah satu SMA Unggulan Karena banyak sekali Meraih prestasi Di bidang akademik Maupun non-akademik Olehnya itu Walaupun dalam kondisi Keterbatasan perpustakaan Yang ada Kita mensiasatinya Dengan membuat Sudut-sudut baca Sudut-sudut baca itu Ada di sekitar Sudut-sudut Ruangan ini Gedung ini Kemudian juga Ada di setiap kelas Ada pojok baca Pojok baca itu Diperuntukkan untuk siswa Agar supaya mereka Tetap Melakukan kegiatan Baca dan menulis Dengan satu kegiatan Yang kita gagas kemarin Karena Kepercayaan dari Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Di tahun 2016 Sekolah ini Di SMA 8 Ditunjuk sebagai sekolah Belaksana gerakan Literasi sekolah Olehnya itu Maka kita Tempatkan Sudut-sudut baca Di setiap kelas Maupun di setiap Pojok-pojok ruangan ini Untuk siswa bisa Membaca dengan Bebas buku-buku yang ada Sehingga bisa Prestasi tadi Tak meningkat Begitupun laboratorium Walaupun masih sangat sederhana Laboratorium IPA Tetapi tetap Dilaksanakan Praktikum Sebagaimana yang Tuntutan kurikulum yang ada Ya menarik nih Ditunjuk sebagai Sekolah Literasi Nah di tengah Tadi baru sampaikan Keterbatasan Perpustakaan Dan sebagainya Sebenarnya sih Kasih bocoran Apa sih yang menjadi alasan Sampai sekolah ini Kok tiba-tiba ditunjuk Yang menjadi alasan Ditunjuknya Sekolah ini Menjadi salah satu Gereka literasi Karena memang Dari awal Sejak Lama Bahwa SMA Negeri 8 Ini sudah Apa nama Punya prestasi Yang dikenal Di publik Malaik Utara Maupun Siswanya Banyak yang Outputnya Ke perguruan tinggi Perguruan tinggi Yang ada di Indonesia Terutama di Universitas Indonesia Kemudian di EGM Di TB Itu banyak Jebolan-jebolan Dari SMA D8 Yang Mengikuti seleksi Di SNPTN Maupun SBNPTN Ataupun Jalur Rondangan Mereka lolos Di sana Itu yang menjadi Salah satu Apa nama Tanda kutip Kementerian Melirik kita Karena disitu Output kita ini Ternyata Lolos di Perguruan tinggi Yang terkenal Ternama di Indonesia Itu salah satunya Yang kedua Ya tadi Lomba-lomba Olimpia Desain Lomba-lomba FLS2N Kemudian F2 Apa nama Lomba olahraga Kesenian Itu SMA 8 Juga punya peran penting Disitu Sehingga Banyak sekali Yang menjadi Persyarat Ya baik Baik Menarik Pak ya Nanti kita akan beri lagi Kita akan Sambung di segmen Berikutnya Terkait dengan Prestasi apa sih Yang sudah diraih SMA Negeri 8 ini Tapi Setelah Jeda komersial Berikut ini Pemirsa Gamalaman TV Jangan beranjak dulu Dari layar kacanda Selamat pagi Malaputara Masih akan Kami lanjutkan Setelah info Komersial berikut ini Tetap apa bersama kami Terima kasih Terima kasih telah menonton